Selamat datang di Cari Sport, berikut adalah berita AFF U19 Championship 2022 di Indonesia 2-15 Juli 2022, Bapak Penyisian Group. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Berikut adalah hasil pertandingan piala AFF U19 2022 Minggu 10 Juli 2022 dari Grup A. Di partai pertama ada Brunei Darussalam, kalah 05 dari Filipina. Sementara itu partai antara Thailand dan Vietnam dan Myanmar Indonesia akan dilaksanakan berbarengan pada pukul 20 lewat 00 WIB, live di video.com dan Indosiar. Berikut adalah jadwal pertandingan Senin 11 Juli 2022 dari Grup B. Kamboja akan menghadapi Timur Leste pada pukul 19 lewat 00 WIB, live di video.com. Di partai kedua, Malaysia akan menghadapi Laos pada pukul 15 lewat 00 WIB, live di video.com. Berikut adalah klasmen sementara dari Grup A. Vietnam memimpin klasmen dengan Torean 10 poin. Di ikuti Thailand dengan 10 poin. Indonesia ada di peringkat ketiga dengan 8 poin. Myanmar 6 poin. Filipina 3 poin. Brunei Darussalam 0 poin. Di grup B, Laos memimpin klasmen dengan 9 poin. Di ikuti Malaysia 7 poin. Kamboja 3 poin. Timur Leste 3 poin. Singapura 1 poin. Berikut adalah top score sementara piala AFF. Hoki Caraka dari Indonesia dengan 4 gol. Di ikuti Rabani dari Indonesia 3 gol. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Esport. Ayo terus dukung Timnas Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih.